Bunda, Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Salon kali ya Modis bro Selana naik Rambut keriting Jangan begitu bang Fashion Bunda Bunda, pada gak ngerti fashion ini fashion terkini Nih Beben, gimana udah mulai menikmati gak gaya baru gua nih Iya sih, jawaban jujur gak nih Jawaban jujur, emang saya tuh memerlukan jawaban jujur walaupun menyakitkan gak apa-apa Yang penting jujur daripada dusta, boong gitu ya gak Bener nih Masya Allah Gimana bang bang Nora gak pantes Nora sih Ih nyakitin tau gak lu Itu tuh Tuh celana lu ngapain coba kayak orang banjirat sebelah Kalo komentarin ke temen itu harus ada rasa basah basi Ben Masa bilang Nora gak pantes itu nyakitin tau Justru karena temen kan harus jujur Udah lah, harus lah Iya ngambek Ngambek Oh ngambek kan Suru Beben aja buka acara Kita mau mulai ini bang, ini gimana dong? Gaus lah, suruh Beben buka acara Oh kan ngambek kan Katanya saya Nora Ya jujur dong bagus Ya noranya gak usah pake Nora gitu, jangan pake kak dong di belakangnya Ngapain Nora Nori berarti Ya ada kan kata-kata yang lebih harus Kurang pantes, kurang terlihat melky banget gitu Tapi kan bagus juga bang Jujur, Nora jadinya langsung berubah gitu bang Jangan gak begini, kita mau bawa acara Tapi saya gak pede, jadinya saya minder tau Saya rendah diri bunda Assalamualaikum bunda Bunda Jujur adalah mengucapkan perkataan benar tentang sesuatu hal atau masalah Dan merupakan cermin untuk perbuatan mulia yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Namun bunda saat seseorang tengah dituntut berkata benar kita harus menyiapkan mental Karena suatu yang benar bisa saja sangat menyakitkan dan menyayat hati kita Lalu apakah demi menjaga perasaan haruskah kebohongan terus dilakukan? Bagaimana bila ternyata kejujuran justru membawa kebaikan bagi semua? Namun bagaimana bila ternyata kejujuran justru membawa kebaikan bagi semua? Meski melukai hati dan perasaan kita? Saksikan Assalamualaikum bunda bersama bang Melky dan bunda dada juga bunda lisa serta arrohim pagi ini Masuk lagi Kegede Masuk lagi ya Nah Kan Coba udah 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 Kalau gini gimana bang? Atau Canteng Canteng Baru canteng Masa sih? Masa sih? Ya gini lah Melky ya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Duh hari ini padahal saya sudah mau mencoba Penampilan lain Tampil baru Biar press tapi gak cocok Ngapain ya memaksakan berarti ya bunda ya Iya Terus pakai ngambek-ngambek kenapa tadi? Iya mak Masa dibilang norak pakai kak Norak gitu ya Harusnya pakai Apa kata-katanya tuh harus halus gitu loh Ketika jujur terasa menyakitkan Iya Harus memberikan kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain gitu loh bunda Oh Iya bang Melky Norak gitu Kan bisa kayak gitu kan Memberikan kritikan Saran itu dengan senyum itu bisa berbeda Pokoknya lebih baik jujur Walaupun menyakitkan Tapi gak mau juga Kenapa ketika jujur terasa menyakitkan gitu loh bunda Seperti yang dilakukan oleh Bang Beben tadi Siapa tuh namanya? Langsung lupa nama ya Langsung lupa nama ya Langsung lupa nama Maaf ya bunda ya Sedikit Apa sih namanya sharing-sharing aja tadi sama bunda-bunda Nada Bunda Liza Bunda dari mana nih yang di depan saya ini? Maju talim alim kelas Bandu Bandu Jadi sesuai tema kita pagi hari ini adalah ketika jujur terasa menyakitkan Kita akan bahas bersama bunda Liza dan bunda Nada Dan teman-teman dari Arrohim Arrohim Jadi gimana nih kita langsung lepok pertanyaan Iya baik mau ngomong tuh mau menyampaikan apa yang tadi Bang Melky alamin Iya ketika jujur terasa menyakitkan Hmm Kenapa sih bun? Iya Bahkan kadang-kadang orang-orang tuh seperti saya Udah jawab aja jujur Walaupun menyakitkan gak apa-apa Tapi omongannya doang ketika temennya jujur Loh Tetep sakit hati Baper Tetep langsung baper Bisa-bisa selek Iya jangan baper dong makan kalau memang baper Itu lapar Oh iya Assalamualaikum bun Waalaikumsalam Bunda Iya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita membahas sekarang mengenai masalah bagaimana sih Jadi ada orang yang menerima kejujuran Ya Tapi akhirnya diterima sama hatinya sakit Lalu bagaimana apakah enakan kita terima yang jujur Tapi menyakitkan Atau memang udah deh gak apa-apa bohong aja dikit-dikit tapi enak terdengar Yang mana nih Nah kalau Bang Melky tadi kayaknya mendingan bohongin kali ya Saya mendingan Jujur Jujur tapi Tekstur dan nadanya bohong Oh Ya seperti tadi Nah iya Hih Kenampilan kamu jelek sekali hari ini Begitu ya Itu bingung ya bikin orang bingung ya Bunda Bunda bingung gak? Bingung Masya Allah Baginda Rasulullah SAW mengatakan Kulil hak walauka namurron Katakan yang benar meskipun itu terdengarnya pahit Karena yang namanya kebenaran Sampai kapanpun pasti akan tetaplah menjadi kebaikan Tapi kalau disampaikan kebohongan mungkin satu hari dua hari manis terdengar Tapi lama kelamaan ketika kebohongan itu terbuka Akhirnya akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak berkepanjangan Jadi jadikanlah ketika ada orang mengkritik Untuk membangun tentunya Terimalah itu dengan yang baik-baik Bahkan kata Saidina Ali Kalau memang kamu mendengar satu ucapan yang tidak baik Maka menunduklah Biarkanlah kalimat itu berlalu Ambil yang baiknya Tanam dalam hati yang baik Insya Allah ada manfaat buat kita Tapi kalau memang ucapan itu tidak baik Biarkanlah saja berlalu Jangan disimpan di dalam hati Karena kalau pengen bahagia Apa-apa itu jangan langsung dimasukin ke dalam hati Jadi kita ini kan manusia banyak kurangnya Banyak salahnya Kita kalau bercermin aja Baru bisa melihat kekurangan kita Ini bunda-bunda disini nih Mohon maaf misalnya kerudungnya miring Tanpa berkaca Bisa nggak tahu bahwa kerudungnya miring Nggak tahu perlu bantuan orang lain Perlu bantuan kaca Perlu bantuan temen Untuk menyampaikan apa yang benar Untuk kita perbaiki oleh Karena itu perlu kita dengan orang lain Agar memberikan masukan yang membangun dalam kehidupan kita Jadi kalau memang kita bertanya Ini bagus nggak sih? Ada yang menjawab Itu nggak bagus deh Jangan deh jangan pakai yang begitu Terimalah dengan hati yang dingin Pikiran yang jernih Kemudian insya Allah Itu akan menjadi kritik yang membangun buat kita Jadi emang ketika jujur terasa menyakitkan Ya udah terima aja ya Jangan jadi sakit ke hati Makanya tadi kata saya Dina Ali Kalau ada ucapan-ucapan yang tidak baik Coba menunduk Kalau memang itu baik buat kita Ambil Maka rubah Tapi kalau memang tidak baik Jangan dibawa ke perasaan Jangan langsung rendah diri ya Mindur Nggak mau melakukan Tapi banyak tuh karya-karya kita Dikomentarin yang Ya jelek banget itu hasil gambarnya Kayak gitu Akhirnya berhentiin gambar Tapi memang betul kata Bang Melky yang pertama tuh Apa tuh? Kalau kita ingin mengkritik seseorang Maka ada adabnya Diantaranya jangan menyampaikan Yang memang sekira-kiranya akan memalukan dia Di hadapan orang Beben tadi gitu Iya ya Bang Beben ya Bun Bunda Tema kita pagi hari ini Ketika jujur terasa menyakitkan Ada yang mau bertanya Silahkan Wih pas banget nih Paling ke tengah sih Tengah Bunda Silahkan Assalamualaikum Bun Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baper nih Bun Iya Perkenalkan Nama saya Elis Nur Lelotul Badriyah Dari Majelis Taklim Aliklas Bandung Bun saya mau cerita Baper dong Iya Baper Jawab Baper nih Anak saya Murung di kamar gak mau keluar Dia bingung dan sedih Karena Dimarahin ayahnya Tidak boleh nonton konser favorit bandnya Tapi secara penyampaiannya Ayahnya terlalu jujur Pada anak remaja usia 15 tahun Jadi bagaimana nih Bun Cara ngasih tau suami saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Bunda ini Justru untuk suaminya nih Gimana saya harus menyampaikan kepada suaminya ya Biar Biar jujurnya jangan Menyakitkan anaknya gitu ya Kayak Abang Melky tadi ya Hampir aja gak mau buka acara Hampir aja loh untung Tapi saya mikir kan ya Istri sama anak kan butuh biaya ya Saya mau buka acara ya Iya Ya namanya Bunda ya Abis ini aja kita jawabnya ya Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikmanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda